Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anadis, Putar Bandung, Raya Malam. Pemirsa petugas gabungan Polri dan TNI terlibat bentrok dengan salah satu pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Cimahi. Dengan kesiapan dan peralatan yang mendukung petugas gabungan berhasil menghalau masa yang anarkis. Hal itu terlihat dalam simulasi pengamanan Pilkada Serentak 2018. Ribuan petugas gabungan Polda, Jawa Barat, dan TNI mensimulasikan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di lapangan Brigif 2 Kujang, Cimahi, Pekan kemarin. Simulasi dilakukan untuk melihat kesiapan petugas dalam mengantisipasi kerusuhan selama proses Pilkada 2018. Irwasum Polri yang menyaksikan langsung simulasi tersebut akan menyampaikan ke Kapolri, Polda, Jawa Barat, TNI, dan unsur pemerintahan setempat sudah siap menggelar Pilkada Serentak 2018. Tidak hanya simulasi unjuk rasa, dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, kepolisian juga mengantisipasi aksi teroris dan tindak kriminal lainnya, sehingga petugas disiapkan sesuai keahlian.